Halo investor dan leadership, banyak leader dan investor yang bertanya, saham apa sih yang akan naik? Saham apa yang bisa menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang? Bagaimana prospek ke depan harga saham ABCD? Di video kali ini, saya akan membahas beberapa faktor yang membuat harga saham akan naik. Faktor apa saja yang menyebabkan harga saham naik? Yang pertama adalah faktor makroekonomi. Saat kondisi makroekonomi mengalami krisis dan mulai terjadi pemulaan ekonomi, maka saat Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter, biasanya emiten perbankan akan naik. Yang kedua, saat pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang menguntungkan industri tertentu, seperti subsidi pajak untuk industri mobil dan properti, akan membuat emiten mobil dan properti naik. Di samping itu, saat kondisi makroekonomi nasional sebuah negara atau secara internasional, dalam keadaan baik dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi sedang mengalami ekspansi, hampir semua sektor usaha dan bisnis berkembang pesat. Banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, angka pengangguran turun, tingkat pendapatan per kapita naik, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, membuat laba perusahaan juga akan meningkat, sehingga perusahaan bisa membagi dividen atau laba perusahaan kepada pemegang saham yang juga jumlahnya akan meningkat. Hal ini membuat investor optimis untuk melakukan investasi dengan melakukan pembelian saham di perusahaan Indonesia, sehingga perusahaan saham akan menguat atau mengalami trend naik, atau disebut juga dengan nama uptrend, dan mengakibatkan indeks harga saham gabungan juga naik. Tetapi, saat indeks harga saham gabungan bulis, tidak semua saham bergerak naik secara bersamaan. Biasanya saham bergerak naik secara sektoral dan bergantian sektornya. Maka dari itu, investor harus bisa memprediksi sektor industri atau saham apa yang akan bergerak naik atau bulis terlebih dahulu pada kondisi tertentu, dan setelah mencapai puncak, segera melakukan rotasi saham ke sektor yang lain yang saat itu sedang diuntungkan dalam kondisi makroekonomi atau melakukan switching portfolio dengan menjual saham yang secara valuasi sudah naik tinggi ke saham yang lain yang harganya masih murah tapi diuntungkan dengan kondisi makroekonomi atau kebijakan pemerintah saat itu. Contoh, saat Bank Indonesia menurunkan suku bunga, biasanya emiten properti dan otomotif akan naik. Contoh yang lain, saat pemerintah giat membangun infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain sektor infrastruktur dan sektor manufaktur pendukung seperti semen, besi, serta sektor transportasi akan diuntungkan. Hal yang lain lagi adalah saat menjelang libur panjang sektor pariwisata dan hotel seringkali akan naik. Saat harga komoditas naik, biasanya harga saham produsennya juga ikut naik. Contoh, saat harga batubara naik karena krisis energi dunia membuat harga saham emiten berbasis batubara naik signifikan dalam waktu yang singkat. Faktor yang kedua yang membuat harga saham naik adalah faktor fundamental perusahaan yang meningkat. Disebabkan karena laba bersih yang meningkat di mana membuat nilai perusahaan akan meningkat dan dividen yang dibagikan juga akan meningkat. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya yang berjudul yang pertama, cara memilih saham super yang kedua, analisa EPS sebelum membeli saham. Faktor ketiga yang membuat harga saham naik adalah emiten melakukan corporate action. Ada beberapa cara perusahaan melakukan corporate action. Yang pertama, emiten melakukan merger. Contoh, BRIS. Itu dulu merupakan singkatan dari BRI Syariah. Tapi kemudian BRI Syariah melakukan merger dengan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia TPK. Yang kedua, emiten mengakuisisi perusahaan lain. Contoh, EMTK atau MTEC mengakuisisi Bank Fama. MEGA atau Bank MEGA mengakuisisi BBHI. Corporate action yang ketiga, emiten diakuisisi perusahaan. Contoh, BBYB diakuisisi Aku Laku. BBHI diakuisisi Merga Corpora. Yang keempat adalah emiten memasuki bisnis baru. Contohnya, YATA. Bisnisnya adalah merupakan pengangkutan udara niaga. Tetapi, tahun 2022 ini, YATA memasuki bisnis baru, yaitu bisnis batubara. Itu membuat harga saham YATA naik dari Rp50, menjadi saat ini di kisaran Rp200. Yang keempat, faktor yang membuat harga saham naik adalah optimisme pasar terhadap prospek bisnis dan masa depan emiten. Misal, tren bisnis ke depan membuat pasar optimis terhadap sektor tersebut. Contohnya, saham teknologi, bank digital, emitenikkel, karena tren mobil listrik. Faktor yang kelima yang membuat harga saham naik adalah faktor euforia market. Kondisi ini terjadi karena diciptakan oleh market maker dengan menciptakan rumor atas saham atau sektor industri tertentu membuat terjadinya euforia market. Contoh legendaris adalah TMPI dan banyak saham-saham gorengan yang lain. Saran saya, saat Anda trading, jangan FOMO, fear of missing out. Dengan membeli saham karena takut ketinggalan kesempatan karena harga saham yang terus naik. Sehingga kita memaksa untuk membeli saham padahal harga saham sudah naik sangat tinggi. Ini bisa membuat Anda nyangkut di puncak. Yang keenam, emiten yang baru IPO dan terbang tinggi. Karena asumsi pasar dan euforia market kalau saham IPO bisa auto reject atas atau arah berkali-kali. Contoh, banyak saham IPO yang setelah IPO naik sangat tinggi dan saat ini turun ke area 50 seperti BAPI, BAUT, PTDU, POSA, dan masih banyak yang lain. Saran saya, untuk investor pemula lebih aman kalau Anda melakukan beli saham yang sudah major atau bahkan blue chip karena sudah teruji. Faktor ketujuh, yang bisa membuat harga saham naik adalah faktor seasonal, window tracing, dan januari efek yang seringkali membuat kondisi pasar bulis untuk jangka pendek. Biasanya di bulan Desember itu mayoritas harga saham naik dalam 20 tahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul window tracing dan januari efek siapkan amunisi untuk beli saham. Kondisi harga saham naik yang disebabkan oleh faktor makroekonomi dan faktor fundamental akan memiliki dampak bulis yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Kontradiktif dengan kondisi bulis yang dibuat karena uniformia pasar yang seringkali hanya berdampak sesaat saja. Kondisi bulis bisa terlihat dari grafik pergerakan harga saham tiap emiten atau tiap saham dengan terbentuknya harga higher high atau level harga tertinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan higher low atau level harga terendah yang lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Agar investor bisa memaksimalkan keuntungan dalam trading ataupun berinvestasi saham dalam kondisi bulis Anda bisa melihat video saya berjudul kapan saat yang tepat membeli saham bagaimana cara membeli saham yang tepat saham dijual naik dibeli turun ini solusinya. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Edmohan Adikario sampai jumpa di Buncak Kemakmuran. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.